Intro Selamat berjumpa kembali di live live in fullness to eternity Senang saya Merton Sutomo dapat menemani Anda sekalian dalam beberapa menit ke depan Masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua Dan topik yang akan kita bahas pada saat ini yaitu Rumus membedakan mitos atau fakta Hidup di era digital saat ini membuat kita semakin mudah mendapatkan informasi Cukup dengan akses internet apapun yang ingin kita ketahui Semuanya hanya sejauh sentuhan layar smartphone kita Namun waspadalah bukan semua yang kita baca adalah benar Lantas bagaimana agar kita dapat berbijak-bijak memilah antara fakta dan mitos Khususnya dalam bidang kesehatan Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini Dr. Ruben Supit yang siap untuk membahas informasi seputar cara membedakan fakta dan mitos ini Nah sumber kita saat ini telah menamatkan serjana kedokterannya dari Universitas Sangratulangi Manado Pada tahun 1992 silam Dokter juga memiliki banyak pengalaman bahkan sempat menjadi direktur selama 25 tahun di beberapa rumah sakit Advent Seperti rumah sakit Advent Bandar Lampung, Medan, Bandung, Manado, dan juga Adra Saat ini dokter bekerja sebagai konsultan di Wellness Life Management Dan tiba saat ini kita untuk menyapa narasumber kita pada saat ini yaitu Dr. Ruben Supit Halo dokter apa kabarnya? Sangat baik Bu Merlin Puji Tuhan ini udah mulai langganan ya dokter kita saling berbagi ya Puji Tuhan dan dari meeting ke meetingnya terlihat tetap bugar Puji Tuhan Puji Tuhan semua kita semoga sehat-sehat selalu setiap sehari Setiap seumur hidup kita Amin, amin Baik dokter kita ini menarik ya Tapi kita saat ini kita akan bahas selesai dengan judulnya ya Rumus untuk membedakan mitos dan fakta Tapi sebelumnya kita akan memulainya dengan doa terlebih dahulu dokter Kita akan memulainya dengan doa Inilah informasi akan yang kita dengarkan apakah itu fakta maupun mitos Ya Tuhan pada saat ini kami merindu juga untuk mendoakan narasumber kami Dr. Ruben Supit Yang sudah menyediakan waktu dan juga bahan informasi yang sudah disiapkan Kiranya ya Tuhan dia dapat sampaikan ini secara jelas kepada kita semua dan tentunya menjadi berkat bagi kita semua Ya Tuhan pada saat ini kami serahkan seluruh rangkaian kami Programkannya dalam tanganmu kami berdoa di dalam nama Yesus Amin Baik dokter kita akan beri sejenak Dan sahabat live jangan kemana-mana kita akan kembali lagi tetap bersama kami di live Live in fullness to eternity Tahukah Anda buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga kesimangan cairan tubuh Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di youtube channel Cornelius Media Bridge to the truth Kembali dengan kami di live live in fullness to eternity Dan kita langsung saja kepada narasumber kita dokter Ruben Supit Baik dokter sehubungan dengan topik kita pada saat ini Bagaimana rumus ya atau cara untuk membedakan fakta dan mitos Ya dokter ini informasi di internet ini tidak terbatas ya Sangat banyak tetapi yang kita ketahui bersama tidak semuanya yang benar Jangan-jangan kita menjadi salah satu orang yang membawakan info atau hoax ini ya Jadi harus berhati-hati Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana caranya Saya ingin bertanya kepada dokter apa sih arti hoax atau mitos ini dan juga fakta Ya baik Jadi informasi itu adalah keterangan deskripsi penjelasan berita suatu bentuk intelektual untuk mengkomunikasikan apa-apa itu realita Jadi dengan kata lain informasi adalah keterangan tentang realita Nah keterangan tentang realita ini adalah informasi yang informasi ini dihasilkan dari sumber informasi Sumber informasi adalah seorang intelektual yang mencoba untuk menerangkan realita tersebut Jadi ada dua jenis realita dalam hal ini Pertama adalah realita sesungguhnya yang disebut realita fisik Dan yang kemudian adalah realita persepsi atau konseptual Realita berdasarkan apa yang dipahami dan kemudian dikomunikasikan oleh sumber tersebut Jadi realita fisik itu hanya satu Hanya itulah tetapi orang-orang atau pikiran-pikiran yang menerangkannya banyak Jadi berdasarkan pikiran-pikiran inilah maka terbitlah berjenis-jenis informasi Nah informasi yang waktu kita periksa antara penjelasannya dengan realita cocok Apa yang dia persepsikan dan apa yang dia komunikasikan Dengan realita yang kita persepsikan itu sama, itu namanya kebenaran Cocok, info dan realita Informasi yang disampaikan oleh suatu sumber informasi oleh satu orang, oleh satu pikiran Kepada kita dan waktu kita menangkap mengerti hal tersebut Dan kita memeriksa realita, ternyata bertolak belakang, bahkan tidak sesuai Maka kita mengatakan keterangan ini tidak sesuai dengan realita Bahasa yang lain adalah hoax atau keadaan yang salah dan mitos adalah suatu dongeng Karena itu tidak terbukti dalam realita tetapi hanya menurut pendapat daripada yang menyampaikannya Sedangkan fakta itu adalah hal-hal yang setelah kita periksa adalah sesuai dengan realita Jadi itu hal yang paling penting di dalam kita membedah rumus pertama untuk kita bisa tahu bahwa sesuatu ini benar Dan fakta dan ini adalah tidak benar, hoax atau mitos, itu adalah kita harus mencari tahu realita Jadi dalam hal ini kita bicara dulu apa itu realita fisik yang sesungguhnya Karena itulah dasar untuk kita bisa menerangkan realita tersebut Baik dokter, jadi sebenarnya kalau kita bicara fakta itu harus ada bukti ya dokter? Nah bukti ilmiah itu kita sudah sering dengar, bagaimana dengan bukti anekdotal? Oke baik, jadi sekarang ini suatu informasi dilemparkan, disampaikan Dan seseorang atau kita adalah yang menerima, meresepti akan informasi tersebut Kemudian itu akan terbayang-bayang di dalam pikiran orang tersebut Nah orang tersebut dia bisa mendapatkan suatu pemahaman yang tertentu Berdasarkan itu cocok dengan realita itu adalah faktual Sedangkan kalau itu tidak, itu adalah tidak realitis Nah di dalam otak seseorang itu dia bisa menciptakan akan pemahaman-pemahamannya dia Jadi pemahaman orang itu bisa saja tepat dengan realitik Dia berpikiran realistis, objektif, dan kritis Orang yang mendapatkan kesan tapi dia menghasilkan suatu kesan yang lain yang tidak sesuai Maka itu adalah suatu konseptualisasi yang tidak ada dasar ilmiahnya Nah itu bisa dia sendiri mengalami hal tersebut dan dia yakin seyakin-yakinnya Tetapi waktu kita periksa dengan standar yang ada, dengan realita yang ada Itu tidak benar, maka kita boleh mempertanyakan kebenaran daripada penyampaian daripada orang tersebut Jadi apakah kita bisa sebut testimoni dari seseorang itu adalah mitos atau bagaimana dokter? Oke baik, jadi seseorang itu di dalam dia mengalami suatu realita Dia boleh menceritakannya Dan cerita yang dia sampaikan itu adalah versi beliau di dalam dia menerjemahkan apa yang ada Bila mana dia menyampaikan kesaksian atau testimoni, oh saya menderita penyakit ini Pertama kita boleh tanya, apa benar bahwa itu penyakit itu dialami Terus yang kedua, saya mencoba metode ini atau bahan ini Dan ternyata berhasil, nah kita harus bertanya lagi Apakah hukum sebab-akibat itu benar bahwa bahan ini betul-betul menyebabkan akibat tersebut Nah kita harus memeriksa betul atau tidak Apakah bahan tersebut atau ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan hal tersebut Bagi dia sendiri karena kebetulan dia pakai hal tersebut dan dia mengalami akibat tersebut Dia mengatakan oh inilah penyebabnya Jadi itu ada kemungkinan benar tetapi ada juga kemungkinan untuk tidak benar atau tidak tepat Baik dokter, kalau begitu apa saja sumber-sumber yang bisa kita dapatkan Sehubungan dengan informasi yang kita terima apakah ini benar atau tidak? Baik sekali, sekarang ini kita sedang berbicara mengenai informasi kesehatan Informasi kesehatan itu begitu banyak Sumber-sumbernya ada di bahan cetakan, buku, majalah, traktat-traktat, brosur-brosur Dan yang paling luar biasa sekarang ini adalah penggunaan teknologi informatika Jadi melalui media massa, melalui media massa khususnya elektronik dan internet Menggunakan search engine kita boleh mengetikkan dan kemudian dapat segala macam keterangan-keterangan Yang sebagian ini pro, yang sebagian ini kontra dan kita harus menyaring apakah yang mana yang benar itu Nah, oleh sebab itu kita menggunakan kriteria di dalam menerima hal tersebut Nah, itulah tujuan kita pada saat sekarang ini Bu Merlin dan untuk seluruh hadirin yang berada di mana-mana Adalah untuk memberikan kepada kita suatu pengetahuan Inilah caranya kita menyaring kebenaran daripada info-info kesehatan yang beredar Nah, informasi yang terpercaya adalah informasi yang sudah terbuktikan Dan terbuktikan ini sudah dalam waktu yang cukup lama Informasi-informasi yang baru saat sekarang ini Ada kaitannya dengan informasi-informasi waktu lalu Contohnya, apa yang ditemukan orang-orang saat sekarang ini Juga mungkin sudah ada penelitian atau pembuktian di waktu-waktu yang lalu Nah, itu sebabnya kita harus membanding-bandingkan antara masa lalu dengan yang masa sekarang Nah, badan-badan yang mengolah informasi itu adalah perguruan tinggi dunia akademik Bagian riset dan pengembangan, saintis-saintis yang menggunakan Hampir semua itu menggunakan metode ilmiah atau scientific method Yaitu seseorang boleh melihat suatu keadaan realita Dan kemudian berasumsi, oh faktor A ini menyebabkan hal ini Jadi ada hubungan sebab-akibat Dia menduga setelah itu dia harus melakukan eksperimentasi Atau dia membuat suatu percobaan Untuk melihat apakah faktor A tersebut menghasilkan akibat B Nah, kemudian setelah berbagai macam cara penelitian Dan kemudian ada menggunakan statistik, rumus statistik Untuk melihat data-data hasil-hasil pemeriksaan-pemeriksaan itu Penelitian-penelitian itu Apakah dia mendekati angka kebenaran Ya, ada rumus untuk mencapainya Dan bila mana dia betul-betul mencapai rumus kebenaran atau keterkaitan Ada hubungan sebab-akibat Maka kesimpulannya, oh ya Bahwa faktor ini ternyata berhubungan secara lemah Ataupun secara kuat Sangat-sangat berhubungan dengan keadaan kedua Oleh sebab itu maka terbitlah kesimpulan Yang disampaikan bahwa faktor A ternyata sangat berhubungan dengan faktor B Atau faktor A ini tidak berhubungan dengan faktor B Ya, seperti itu Jadi dunia ilmiah akan menjelaskan hal itu Dan itu sangat terpercaya Oke dokter, untuk cara kita memilah-milah informasi Sekarang saya ingin bertanya kepada dokter Apakah yang kita gunakan itu harus jurnal? Atau apakah ini berbentuk buku? Sebenarnya apa informasi yang lebih akurat untuk kita cari kebenarannya? Ya, contohnya Bila mana kita mendapatkan suatu informasi bahwa Kalau makan ini maka dia bisa anti kanker dan menyembuhkan kanker ya Contohnya Nah itu boleh diedarkan oleh dunia yang tidak ilmiah Hanya blog-blog atau pendapat orang menulis-menulis Orang tersebut bukan orang ilmiah Dia tidak mempunyai pengetahuan untuk melakukan riset-riset Dia tidak mempunyai statistik, penjelasan statistik Dia hanya mengambil dari sini dan pendapatnya sendiri Jadi angka kebenaran daripada informasi yang dikeluarkan Dari sumber tersebut itu tidak terlalu tinggi Jadi artinya lebih banyak kita kurang mempercaya ini Oke kita boleh percaya Tetapi ketidakpercayaan kita, sikap kita adalah Oke kita tidak terlalu mempercayanya Tetapi kalau dia disampaikan oleh seorang ahli Apalagi dia S1, S2, S3 Dan malah dia itu sudah bertahun-tahun bergelut di dalam bidang tersebut Dia itu mempunyai tingkat objektivitas Dan kemampuan untuk membedah akan suatu informasi Atau suatu keterangan, suatu realita Dan menerangkannya dengan metode-metode yang teruji Metode empiris atau dia harus diuji di dalam berbagai keadaan Keadaan dia selalu hasilnya sama Jadi kalau tanaman ini diramu menjadi obat Lalu dia selalu dan dimanapun saja Dia di benua ini, di benua itu, di gunung, di lautan Dengan anak-anak, dengan orang tua dan lain sebagainya Dengan lebih banyak suasana kriteria-kriteria yang digunakan Dan hasilnya keluar terus-menerus Maka tingkat daripada kepercayaannya itu semakin naik Jadi kita merasa sangat nyaman Kita merasa sangat puas Dengan membaca informasi-anformasi Yang datang daripada sumber-sumber yang validitasnya itu tinggi Misalnya profesor, orang yang berpengalaman di dalam bidangnya Nah, yang menarik adalah bila mana kita melihat ada dua orang Atau dua kubu yang sama-sama validitasnya tinggi Kepercayaannya tinggi Menyampaikan suatu keterangan yang mungkin saja bertentangan Jadi terjadilah debat ilmiah Nah, ini sangat menarik untuk melihat mereka Dan mereka akan menampilkan bukti-bukti mereka Dan mungkin juga ada suatu panel daripada pihak yang ketiga Yang terdiri juga dari ahli-ahli Untuk melihat akan dua informasi yang dibenturkan ini Dan ketika mereka melihat itu, mereka bisa menerangkan Ternyata dua-duanya benar Tetapi yang satu ini di dalam keadaan yang begini Yang satu di dalam keadaan yang begini Jadi kita boleh menerima keterangan dari A Asal dalam kriteria ini Kita boleh menerima keterangan dari B Tapi dengan keadaan seperti ini Jadi di dalam hal ini tingkat intelektualitas Daripada yang membedah informasi itu Itu sangat-sangat penting sekali Jadi di antara informasi-informasi yang ada Memang sekarang ini ada jurnal-jurnal ilmiah Yaitu ada tim redaksinya Yang akan memilih-milih artikel-artikel mana Yang boleh masuk ke mereka Ada yang betul-betul sudah diperiksa Melalui suatu kriteria yang ketat Sehingga kalau masuk itu luar biasa Journal of American Medical Association, JAMA Dan lain-lain itu banyak sekali Dan juga ada jurnal-jurnal yang mungkin belum terlalu berpengalaman Masih baru dan lain sebagainya Kita dengan pikiran terbuka, oke kita hormati Tapi kita lebih menghormati Atau kita lebih mempercayai hal itu Tetapi sekali lagi, kebenaran ilmiah itu sangat terbuka Maka pemikiran-pemikiran yang objektif, kritis Itu sangat dipentukan untuk membedah dan menyatakan Atau menghakimi, oke ini benar, ini tidak benar Ini fakta, ini mitos dan itu Jadi seperti begitulah Baik dokter, dengan kata lain kita harus mempertimbangkan Mau tidak mau ya siapa penulis bukunya Siapa pembuat jurnalnya ya seperti itu Nah sebenarnya kalau pada saat kita dokter terima Whatsapp pesan soal kesehatan ya Mau tahu nih benar atau tidak ya dokter Jadi itu sebaiknya apa tindakan selanjutnya Apa langsung kita forwardkan kepada orang Atau apa tindakan yang sebaiknya kita lakukan Oke, baik Jadi saya ingin menerangkan sedikit mengenai siapa yang menerima informasi Nah ada orang yang awam tidak mengetahui pengetahuan banyak mengenai bidang tersebut Ya artinya seorang yang bukan tenaga kesehatan mendapatkan informasi kesehatan Jadi dia masih pada level yang disebut awam Kemudian ada yang merupakan tenaga kesehatan Tenaga kesehatan itu ada dari tahap yang baru tingkat dia punya pendidikan Masih akademi atau diploma Lalu kemudian ada S1, S2, S3 Semakin tinggi orang-orang itu di dalam tingkatnya Maka mereka akan bisa menyampaikan dan menyaring Nah bila mana kita mendapatkan satu informasi Dan yang menyampaikan itu katanya adalah Dari yang lebih tinggi dia punya tingkat akademisnya Kita lebih mudah untuk mempercayai dan meneruskannya Kalau dia bukan dari seorang tenaga kesehatan Bukan dari seorang periset atau seorang profesor yang ternama Maka kita urungkan dulu, kita tanyakan dulu, konsultasikan dulu Mungkin kita ada mempunyai teman yang adalah dokter atau spesialis Ataupun seorang yang ahli di dalam bidang tersebut Kita boleh bertanya Nah untuk meneruskan dengan mentah-mentah Apa informasi yang kita sampaikan Itu memperbanyak atau memperlebar akan informasi itu ruang lingkupnya Namun kalau itu tidak benar itu memperlebar ketidakbenaran tersebar kemana-mana Jadi anjuran kami adalah bila mana Anda menerima sesuatu Ada bagusnya diperiksa Kalau ada teman-teman yang mempunyai keahlian silahkan ditanyakan Nah seperti itu Oke baik dokter juga sebutkan tadi sehubungan dengan informasi Sebutkan kata bias ya Kira-kira dokter bagaimana untuk kita dapat mengatasi informasi contohnya ini bias Kemudian ini tidak Tetapi mana yang benar? Tadi dokter sebutkan kalau ada dua pihak yang sama-sama kuat Kemudian memberikan pendapat yang berlawanan Nah itu jadi masalah Nah bagaimana solusinya dokter? Ya baik Jadi kita bicara mengenai bias ya Atau ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyampaian informasi itu agak tidak sesuai dengan realita Jadi ada faktor-faktor bias yang membuat penyampaian yang seharusnya demikian dia akan dimodifikasi Atau diubah mungkin diperberat atau dilunakkan karena ada faktor-faktor bias ya Contohnya adalah bila mana ada pesan sponsor Misalnya karena oh ini dibiayai oleh suatu itu Nah itu akan mengganggu objektivitas Dan objektivitas kritis daripada informasi tersebut Misalnya juga ada hubungan persahabatan, kekerabatan, dan faktor-faktor afiliasi-afiliasi tertentu yang menyebabkan orang itu bisa bias Bias juga bisa karena tingkat pendidikannya yang mungkin tidak sampai mengerti hal tersebut Maka dia oh iya itu betul ini ya Dan dia yakin sekali karena ada pembuktian-pembuktian yang kena dengan hatinya secara subjektif Oh iya saya juga pernah seperti itu Itu bisa membantu ataupun bisa tidak membantu di dalam menyampaikan informasi dengan sesuai realita Oke dokter, dan bagaimana kita dapat mengevaluasi potensi risiko dokter dan manfaat? Mengikuti klaim kesehatan dan apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan? Iya baik, jadi sekarang kita berbicara mengenai akibat daripada informasi ini Akibat dari informasi ini adalah cukup besar dan bahkan sampai bisa membuat manfaat ataupun modarat atau bahaya Kalau mendapatkan informasi tertentu bahwa bahan ini sudah diperiksa dan ternyata aman Tetapi realitanya bahwa di dalam informasi tersebut aman bahan ini Tapi dalam realitanya ternyata mungkin belum diketahui ataupun tersembunyi atau bagaimana Ada sesuatu hal yang membahayakan, maka bila mana dilakukan A maka akibatnya akan membahayakan Kalau memang dia benar-benar memanfaat dan kita sampaikan, dia akan membawa manfaat Jadi informasi itu yang benar tentang suatu manfaat, dia cenderung untuk benar-benar bermanfaat Suatu informasi tentang suatu bahaya, lalu disampaikan itu realitanya berbahaya Tetapi untuk memutarbalikannya, untuk menggantikannya, oh ini tidak berbahaya Padahal info itu realitanya berbahaya, maka sangat berbahaya kalau kita menindak lanjutinya untuk kita Oh misalnya, ini saya ada pendarahan dan sudah lama ini-ini, oh tenang saja, itu tidak Padahal itu sudah kanker yang sudah mulai menggeroboti Nah dengan informasi tenang saja, maka terjadi keadaan efek tenang yang palsu Dengan akibatnya nanti di kemudian hari, waduh, kalau sudah bisa diterapi atau ditangani dengan lebih cepat, lebih baik Jadi sangat penting sekali bahwa informasi itu harus benar sejak dari awal Sehingga dia akan membawa akibat kita menerima mempercaya dan kita melakukan tindakan-tindakan Oke Yang sesuai Baik dokter, dokter ini tadi sudah sebutkan, ada rumusnya kata dokter ya Untuk memilah-milah informasi mana yang benar, mana yang tidak Boleh dokter sampaikan kepada kita semua apa sebenarnya rumus menurut dokter? Ya, baik Jadi rumusnya secara garis besar adalah kesesuaian dengan realita Semua informasi yang ada kita tanya, apakah ini sesuai dengan realita? Nah kita memiliki rumus atau alat-alat bantu untuk kita menangkap informasi Lalu kita membandingkan dengan realita Jadi pertama adalah sumber informasi tersebut Seperti saya katakan tadi, bagi tingkat akademik yang lebih tinggi Itu angka kebenarannya lebih baik Jadi sumbernya adalah dari badan ilmiah Nah perguruan tinggi, tempat riset, rumah sakit atau badan-badan yang ilmiah Dengan orang-orangnya yang menyampaikannya dengan yang mempunyai predikat dan juga reputasi untuk menyampaikan kebenaran Nah seperti itu Lalu kemudian dari jenis-jenis informasi yang ada Jurnal-jurnal ilmiah itu atau akademik artikel yang ada kita bisa cari di internet Dan kita bisa dapatkan sederetanya Itu sudah ada, dia punya bentuk baku Kalau kita sudah melihat ini jurnal apa, tahun berapa, terbitan apa, dikeluarkan oleh badan mana Kemudian siapa penelitinya disebut namanya dan harus ditulis jabatannya, pengalamannya ada di situ Baru dikeluarkan abstraknya Keluarkan abstraknya, dia akan membuat di situ latar belakang mengapa penelitian ini ada Sample-nya siapa-siapa yang diteliti Kemudian metodologi apa yang dipakai untuk menelitinya Kemudian hasil-hasilnya adalah apa Kemudian dibawahnya kesimpulan Ya ada hubungan, tidak tidak ada hubungan Nah jadi kalau itu adalah bentuk-bentuk penelitian-penelitian seperti itu Itu angka kepercayaannya cukup tinggi Tapi kalau hanya mengatakan, oh ini begitu, ini, ini Nah ditulis dalam bahasa populer Itu kita harus agak berhati-hati Mungkin ya, mungkin tidak Tapi kalau ditulis dengan penelitian seperti itu Lalu ada referensi-referensi, ada bagan-bagan, ada tabel-tabel data-data disampaikan Tetap di mana-mana ada kemungkinan untuk bias dan untuk ini Tetapi di dalam membuat suatu penelitian yang ilmiah Itu sekecil-kecilnya dibuat sehingga tidak Angka-angka kesalahan itu akan sekecil-kecilnya Oke baik dokter, dan sehubungan dengan jurnal ya dokter bilang Nah kita tahu bersama kalau kita buat desertasi atau tesis ya Seperti itu mereka suka, dosen-dosen ya, suka untuk meminta Agar kita mengambil informasi itu 5 tahun Ya, tidak boleh terlalu lama sebagai referensi Nah apakah itu menunjukkan bahwa jurnal-jurnal yang sudah lama itu sudah tidak begitu baik ya Informasinya apakah masih bisa dipercaya atau tidak Bagaimana tanggapan itu Ya, jadi kita memintakan data dari penelitian-penelitian Atau tulisan-tulisan yang terkini, yang mutakhir 5 tahun, begitunya Bukan mengatakan bahwa yang lama itu salah atau bagaimana Karena mereka dibuat juga dengan cara yang benar Jadi mereka valid ya, datanya juga dipercaya Tetapi kenapa di sekarang ini? Karena saat sekarang ini kita sudah membuat penelitian Berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah terkumpulkan Jadi begini, pengetahuan masa yang lalu itu menjadi suatu kepustakaan Kasanah ilmu yang sangat membantu kita yang ada saat sekarang ini Contohnya, seorang S1 itu diberikan mata pelajaran yang banyak lebar Tetapi tidak terlalu mendalam sekali Seorang yang S2, dia lebih mengerucut, lebih sempit dia punya bidang perhatiannya Tetapi dia mencari sampai cukup dalam Kalau tingkat doktoral atau S3 itu sampai kepada topik yang sangat khusus Tetapi sangat mendalam Artinya bahwa semua ilmu yang pernah ada dari tahun-tahun Apalagi yang terakhir, dia harus tahu Dalam menulis suatu hasil penelitian Bagi seorang yang sudah doktoral, itu dia memang harus mengumpulkan Bukan mengatakan juga yang S2 dan S2 S2 juga demikian, semua yang bersifat sarjana Itu harus mencari data-data yang pernah ditulis di seluruh Entah di Afrika, Asia, Amerika, atau di mana saja di planet bumi ini Ilmu tersebut harus dikumpulkan Dan dimasukkan di dalam tersebut Sehingga tidak ada suatu informasi yang terkait yang diabaikan Jadi misalnya, contohnya Apakah bayam terkait dengan asam urat? Maka seluruh penelitian mengenai bayam, sayur-sayuran Dengan meningkatnya asam urat dan encok, itu harus dikumpulkan Dan sekarang ini syukur sekali bahwa semua informasi itu Sudah masuk di dalam suatu database Atau suatu kumpulan elektronik, digital Sehingga kita ketik satu keyword, maka keluar Itu sebabnya di dalam jurnal kita mengetahui Setelah menulis abstrak atau kesimpulan Maka di bawah itu ada kata-kata kunci Asam urat, bayam, dan lainnya Pasti dia akan kumpulkan itu semua Baru kita akan keluarkan Berdasarkan inilah kita bisa seyakin-yakinnya Cukup yakin bahwa informasi sudah terkumpulkan Oke dokter, baik Tadi ya bagaimana memilah-milah informasi Menggunakan jurnal, begitu juga ada fokusnya siapa yang menulisnya Yang menulisnya seperti itu Apakah dia latar belakangnya memang fokus disitu Betul Degree-nya juga disitu seperti dokter Nah bagaimana untuk menasehati seseorang dokter Yang menerima informasi dari Whatsapp yang biasanya tidak ada referensinya dokter Nah kemudian yang menerima ini bukanlah orang yang berlatar belakang kesehatan Yang tahu banyak informasi apakah ini benar atau tidak Nah bagaimana untuk mendirect orang-orang tersebut Apakah bijak untuk menyinggung Oh ini nenek saya katakan ini benar begitu Jadi bagaimana mungkin apa yang bisa dokter berikan kepada kita Memang ini sangat menarik Memang ini sangat menarik bagaimana kita mendapatkan pesan di Whatsapp Oh ini ambil contoh ya kemarin kita pernah lihat bahwa daun dari sirsak Sepuluh ribu kali lebih kuat dari kemoterapi Waduh wah itu selaku sekali ini sirsak ini dan orang-orang ini seperti itu Ini contohnya ya Nah jadi pada waktu mendapatkan seperti itu Orang yang awam bingung Ah ini benar atau tidak Karena dia tidak mempunyai referensinya atau pembandingnya Nah justru saat sekarang ini melalui kita punya sesi pada saat sekarang ini Kita mau mengajak bahwa mari untuk membedahnya untuk mencari tahu Jadi pergilah kepada seorang ahli yang mempunyai pendidikan setinggi-tingginya Atau selama-lama mungkin dalam bidang tersebut Lalu bertanya ya apakah kira-kira ini benar Maka pikiran ilmiah itu akan membantu kita untuk melihatnya Nah kita memahami bahwa pengalaman subjektif pribadi personal daripada seseorang Itu sangat kuat bagi dirinya Oh saya pakai benalu ini kanker sembuh Itu saya punya tante dia pakai ini saya punya keluarga teman ini Saya yakin-yakin seyakin-yakinnya ini sangat bermanfaat Jadi testimoni ini kita tidak ragukan adalah mempunyai bobot yang luar biasa Oh iya saya berani ini 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 Oke tetapi kembali lagi kepada kebenaran Apakah itu sesuai dengan realita Maka kita mengetahui bahwa akademisi atau ilmuwan itu memiliki cara untuk membedah akan kebenaran itu Dan kebenaran itu akan sangat bagus keluar Dan tadi Ibu Madeline tadi sudah sampaikan bahwa bias Jadi usahakan bahwa jangan dari ahli tersebut ada kecondongan Belum diteliti dia sudah condong ke kesimpulannya Jadi harus secara akademis harus open mind Harus berpikiran terbuka dulu tidak memihak baru melihat setelah ada hasilnya Baru dia mulai menganalisa dan menyimpulkan kemudian memberikan rekomendasi nasihat-nasehat Ya seperti itu Baik dengan kata lain kita harus juga sebagai pembaca ya Penerima informasi harus lebih bijak-bijak untuk menerimanya Baik dokter kita tahan dulu dan kita akan sambung ya di sesi berikutnya ya dokter Dan sahabat live kita akan kembali lagi tetap bersama kami di live live in fullness to eternity Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di live live in fullness to eternity Dan kita kembali kepada narasumber kita dokter Ruben Subit Baik dokter masih dalam topik yang sama rumus atau cara membedakan fakta dan mitos ya dokter Saya ingin bertanya ini bagaimana dokter bisa memberikan contoh-contoh untuk mempraktikan tadi rupus-rumusnya Untuk beberapa fakta atau mitos yang bisa kita terima sebagai yang sering diterima sebagai fakta dokter Oke baik kita ambil contoh ya Ada yang menyatakan bahwa nanas itu baik untuk mengobati asam urat Ada yang mengatakan tidak demikian mana yang benar Jadi penelitian menunjukkan bahwa nanas itu sangat tinggi di dalam zat bromelain Yang antioksidan dan mempunyai pengaruh terhadap asam urat bisa diturunkan Tetapi mengapa menggunakan nanas itu lalu tambah sakit dia punya artritis Ternyata bahwa nanas itu tinggi oksalatnya Jadi memang benar nanas itu bagus untuk asam uratnya Tetapi untuk artritis yang bukan asam uratnya juga bisa meningkatkan batu-batu dll Jadi itu sebabnya kondisional bisa ya bisa tidak Oke baik jadi ini saya akan memberikan sedikit ya atau beberapa mitos dan fakta Dan bagaimana dokter merespons terhadap informasi yang dokter dengarkan Baik saya akan mulai ya Jika kejang pada anak dengan berikan kopi Itu tergantung Kopi itu pada dasarnya adalah sesuatu yang menenangkan Tetapi pada umumnya kita tidak gunakan Baik Sekelas kopi dapat mengatasi mabuk Oke Benar bahwa kopi itu mempunyai efek untuk kita bisa menenangkan Tetapi mabuk apa dulu yang kita alami ya Mabuk karena alkohol atau mabuk karena di kendaraan motion sickness Baik kemudian berenang setelah makan sebabkan keram Oke keram itu memang bisa terjadi karena suhu yang tinggi Eh suhu yang dingin Suhu yang dingin ya bisa menyebabkan keram itu Tapi apakah ada kaitan dengan makannya Ketarap keram tersebut itu kita perlu sedikit lagi Baik berikutnya pakai deodorant picu kanker payudara Oke Deodorant itu tidak langsung masuk ke dalam Sampai kepada jaringan payudaranya Dia mungkin hanya di kulit saja Jadi kemungkinan dia punya hubungan itu kita harus cari lebih lanjut Apakah memang ada ya atau tidak Kita harus cari data kita buka lah penelitian-penelitian Baik Kemudian olahraga setiap hari itu harus lama agar semakin sehat Oke Olahraga sudah terbukti membawa ke manfaat kesehatan Benar Tetapi lamanya inilah yang kita perlu selidiki Berapa yang disebut lama itu Ya Apakah beberapa menit atau beberapa jam Di keadaan malam Nah nanti kita bisa cari data-data tersebut Baik Berikutnya Vaksin menggunakan zat berbahaya Dan efek sampingnya pun juga berbahaya Kita belum bisa jawab Kalau tidak diekspos zat apa itu yang ada di dalam vaksin tersebut Jadi dalam menjawab ini kita memintakan Coba diberikanlah data yang sebenar-benarnya Oleh pabrik yang membuat vaksin tersebut Apa kandungannya Dan dia harus membeberkan hasil penelitiannya kepada umum Karena itu hak daripada yang akan menerima tersebut Konsumen mempunyai hak untuk mengetahui bahan apa dan efek apa Dan itu ditulis Ditulis di dalam kemasan daripada tempat tersebut Oke berikutnya Vaksin hanya untuk anak-anak Oke Kita tahu bahwa vaksin itu tidak hanya untuk anak-anak Jadi untuk hal tersebut Jadi tidak hanya untuk anak-anak Oke baik Kemudian minum air dingin saat haid bisa sebabkan kista Penyebab daripada kista bukan terkait dengan dinginnya air Tapi ada faktor-faktor lainnya Oke Hormonal dan ya makanan juga ada kaitannya obesitas dan lain sebagainya Masih dengan minum air dingin ya dok? Ya air dingin Ya minum air dingin katanya juga bisa bikin gemuk Oh tidak 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 Oke Kemudian mandi malam dapat berujung kena penyakit rematik? Bisa ya bisa tidak Oke Kemudian kena luka bakar oleskan pasta gigi Tergantung derajat daripada luka bakar itu Kalau hanya derajat 1 hanya lapisan kulit saja yang merah Ya Tapi kalau sudah stadium 2, 3, 4 di mana kulitnya sudah terkelupas Maka dia sebaiknya bukan pakai pasta gigi Oke berikutnya banyak makan telur bikin bisulan Oke Apa hubungan infeksi yang menyebabkan bisul di kulit dengan kandungan yang ada di telur Ada kuman apa di telur yang bisa menyebabkan Pada umumnya kita belum menemukan ada kaitan antara telur dengan bisulan tersebut Oke baik Terima kasih dokter untuk jawaban-jawabannya ya Ini sudah banyak mitos dan fakta yang menjadi PR ya tentunya untuk episode berikutnya ya Mungkin bisa dengan dokter lagi kita bisa bahas dan lebih ilmiah ya Untuk buktikan apakah itu benar-benar fakta apakah itu benar-benar mitos ya dokter Baik kita akan segera menutup diskusi kita Tetapi sebelumnya bisakah saya minta dokter untuk memberikan sedikit closing statement Bagi sahabat live sekalian Baiklah Bu Merlin dan semua kita yang ada pada saat ini mendengarkan Saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu untuk membedah realita daripada yang bukan realita Melalui data-data dan informasi yang disampaikan Maka pertama-tama periksa sumbernya Kemudian penulisan informasi itu apakah dalam bentuk ilmiah Kalau demikian maka angka kepercayaannya sangat tinggi Jadi kita melandaskan kepada bukti-bukti yang sudah dibuat di dalam jurnal Dengan format yang baku yang sudah ada Dan gunakanlah akan hikmat akal budi kita untuk menerjemahkannya Karena masih ada data-data lagi yang lain yang bisa dibandingkan Untuk kita menemukan dengan sepasti-pastinya Baik terima kasih untuk closing statement ya Pesan-pesan yang sudah disampaikan Luar biasa tentunya jadi berkat bagi pendengar sahabat live sekalian Baik kita akan segera tutup ya diskusi kita pada saat ini Bisakah kita tutup dengan doa? Bisa saya minta dokter untuk memberikan kita dalam doa Mari kita satu dalam doa Tuhan pencipta alam ini penguasa alam yang kami sembah Kami tahu bahwa sumber informasi yang paling benar adalah daripadamu Yang kau turunkan melalui Nabi Rasul dan pesuruh yang engkau suruh menulis Akan informasi daripada Tuhan Dan kami hidup di dunia saat sekarang ini dengan banyak informasi Yang beredar oleh siapapun yang menyampaikannya Tetapi Tuhan kami belajar bahwa informasi yang melalui penelitian ilmiah Melalui satu tata cara yang sudah diketahui Yang sudah baku Itu sangat tinggi kebenarannya Sehingga kami mau mencari sumber-sumber informasi yang terpercaya tersebut Dan juga Tuhan berikanlah kami hikmat dan akal budi Kejujuran dan integras Integritas untuk bisa menerima Mengolahnya Memahami, menganalisa Sampai menyimpulkan Sehingga kami boleh menasehati Dan memberikan rekomendasi-rekomendasi Yang tepat Dan Tuhan yang adalah kuasa atas realita alam semesta ini Akan melihat Memberkati kami Dan juga saudara-saudara Yang ingin hidup sehat Ingin hidup sukses di dalam seluruh bidang kehidupan mereka Terima kasih atas acara pada saat sekarang ini Kami mau serahkan akan penyampaian kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat Dan penebus kami Amin Amin Di episode ini Dan tentunya jika anda merasa diberkati dengan program kami Anda bisa langsung share video ini Dari akun Facebook atau Youtube kami Kepada keluarga dan sahabat yang anda kasihi Jangan melewatkan episode live selanjutnya Masih di hari dan waktu yang sama Dan juga jangan lupa untuk tetap ikuti program Korinus Media yang menarik lainnya Akhir kata saya Mertin Sutomo Dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan Sampai jumpa dan salam sehat